Setelah di Surabaya dan Bali, Indonesia Licensing Expo 2023 kembali digelar di Jakarta hingga 14 Oktober mendatang. Dalam pameran ini diharapkan banyak pelaku usaha ikut melebarkan sayapnya pada bidang bisnis. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha berbasis lisensi dan waralaba, Asosiasi Lisensi Indonesia atau ASSENSI menggelar Indonesia Licensing Expo 2023 atau Pameran Lisensi dan Waralaba di JIE Expo Jakarta mulai 11 hingga 14 Oktober mendatang. Pameran yang pada tahun ini sudah tiga kali digelar, masing-masing di Surabaya dan Bali diharapkan bisa menggugah kembali perekonomian tanah air melalui bisnis waralaba dan lisensi baik lokal maupun manca negara. Selain menghadirkan lisensi dan jenis usaha waralaba dari dalam negeri, acara yang didukung penuh oleh Krista Ekshibition ini turut mengajak para pelaku usaha untuk melebarkan sayapnya dengan menyertakan bisnisnya untuk dilisensi dan diwaralabakan. Pameran ini mengatakan lisensi dari merek-merek dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu bahwa merek itu sangat penting dan itu merupakan identitas daripada satu bentuk dan usaha apa saja. Merek berarti mereknya yang harus didaftarkan terlebih dahulu, nah itu bisa didaftarkan baik secara perorangan maupun secara perusahaan. Kemudian kalau mau sampai dengan diwaralabakan berarti dia harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai usaha waralaba. Pihak Asensi menambahkan pertumbuhan bisnis ini di tanah air mengalami kenaikan signifikan dari 70 ribuan merek yang terdaftar pada tahun 2019 menjadi 2 juta merek terdaftar pada tahun lalu. Tim Liputan Ainews melaporkan.